Intro Pemirsa ratusan kader Demokrat Riau dipimpin Ketua Demokrat Riau Agung Nugroho menyerahkan surat perlindungan hukum Partai Demokrat Riau di bawah kepemimpinan AHY yang mana akan diserahkan kepada Mahkamah Agung dan hal ini pasca PK gugatan oleh Muldoko atas Partai Demokrat serta pasca penetapan Anies Baswedan sebagai Capres Demokrat Ratusan kader Demokrat Riau dipimpin Ketua Demokrat Riau Agung Nugroho mendatangi pengadilan tinggi Riau Jalan Sudirman Demokrat menyerahkan surat perlindungan hukum Partai Demokrat Riau di bawah kepemimpinan AHY yang akan diserahkan ke Mahkamah Agung Ini pasca gugatan PK Muldoko di Mahkamah Agung atas Partai Demokrat di bawah AHY setelah penetapan Anies Baswedan sebagai Capres Agung Nugroho mengatakan tujuan penyerahan surat agar persoalan dapat terkawal Masyarakat harus tahu kebenaran yang mesti dikawal di negeri ini Ini Alhamdulillah tadi setelah mendengarkan dari tentunya Zoom dari seluruh DPD Partai Demokrat Indonesia bersama Ketua Umum terkait pihal yang hari ini tentunya dari kuasa umum atau dari kuasa hukum Partai Demokrat DPD Partai Demokrat mengantarkan surat balasan dari pengajuan PK peninjuan kembali dari pihak kubu PISB, kubu Pak Muldoko yang mengunggungkan kembali kepada kami, kepada Mahkamah Agung Oh Pak, Mahkamah Agung atau kemana kalau mereka juga, Nes? Mahkamah Agung Mahkamah Agung ya PK PK Jadi, setelah tanggal 2 Maret yang lalu, itu Ketua Umum mengumumkan terkait Demokrat mengusung Anies sebagai calon presiden lalu tanggal 3 ya, di tanggal 3 Maret lalu pihak dari Pak Muldoko, KSP itu melakukan tugatan kembali dengan mengusulkan PK, peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung terkait pokok-pokok persoalan tentang kepartaian kemarin dan tentu hari ini kami juga dilepaskan oleh Ketua Umum yaitu melalui kuasa DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan lagi balasan gugatan itu kepada Mahkamah Agung Agung berharap masyarakat Provinsi Riau mendoakan Demokrat Riau kembali menang melawan gugatan Muldoko Presiden Randi melaporkan